Sejak sepekan terakhir, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal tak menentu. Hal ini juga dibenarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Cabung Barat. Sebab setiap harinya, Dinas Ketahanan Pangan selalu memonitoring harga di sejumlah pasar, bahkan Dinas Ketahanan Pangan menyebut harga cabai merah dan rawit dombaki nikian tidak menentu. Harga kebutuhan bahan pokok saat ini merangkak naik setiap harinya. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Tanjung Cabung Barat, saat ini di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal, sejumlah harga bahan pokok kian naik terutama harga cabai maupun bawang. Terkait tidak stabilnya, harga bahan pokok ini dibenarkan langsung oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Handriyati Bustan. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok ini terjadi sejak sepekan terakhir dan tentunya menjadi keluhan bagi para pedagang. Sebab kenaikan harga ini terjadi pada kebutuhan utama masyarakat untuk memasak. Dirinya juga menjelaskan, hasil monitoring harga update Dinas Ketahanan Pangan pada Jumat 10 Juni 2022 ini ialah, cabai merah di harga Rp80.000 per kilo, dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram, cabai rawit domba Rp120.000 per kilo, dari harga sebelumnya Rp60.000 per kilonya. Bawang merah Rp54.000 per kilonya, dari yang sebelumnya Rp34.000 per kilonya. Dan bawang putih masih di harga Rp22.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga jenis sayuran turut naik, namun tidak terlalu signifikan. Panel harga itu, untuk harga per hari, dalam masih di atas 70-an. Malahan hari ini malah meningkat lagi sampai Rp80.000, Rp75.000, Rp80.000. Nah, itu untuk cabai merah keriting. Kalau cabai rawitnya, yang cabai rawit merah, yang dikenal dengan cabai rawit setan, itu hari ini meningkat, dari kemarin ya, dari kemarin sudah mulai meningkat di Rp110.000, sampai hingga hari ini Rp120.000. Kalau untuk bawang merah, bawang merah juga meningkat, hari ini sampai saat ini di harga Rp40.000 sampai Rp54.000. Kalau sekarang kan mau hari besarlah, menghadapi idola dahak, kemungkinan di situ pasokan menurun, nah, permintaan meningkat. Lebih lanjut, Handriyati menambahkan, naiknya harga kebutuhan bahan pokok ini memang kerap terjadi, terutama ketika menjelang Hari Raya Idul Adahal. Selain itu juga dipengaruhi oleh sebagian daerah yang dilanda banjir, sehingga membuat pasokan bahan pokok terbatas, terutama seperti cabai dan bawang. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.